Intro Terima kasih kembali bersama saya Manisa Putri dalam Kompas Bekalongan Santri Pondok Pesantren Kawit Anur yang dibawa ke rumah sakit karena keracunan makanan bertambah Sampai Khamis lalu ada 8 orang yang dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan Rata-rata mereka mengalami dehidrasi Jumlah santri yang dirujuk ke rumah sakit Dr. Susilo, Kabupaten Tegal bertambah 1 orang santri Dengan bertambahnya 1 santri bernama Chandra Ramdan, total jumlah santri yang kini menjalani perawatan di rumah sakit ada 8 orang Hingga kini yang masih menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Susilo, Kabupaten Tegal ada 7 santri Masih-masih Muhammad Herdianto, Jafarudin, Adenur Fikih, Anggar Yanto, Hermanto, Muhammad Ismail dan Chandra Ramadhan Masian yang baru dirujuk Sementara satu lainnya Ahmad Faru Rosi telah dijemput keluarganya untuk menjalani perawatan di rumah sakit terdekat Dari tempat tinggal keluarganya di Kabupaten Pamalak Pemisi saat ini sih lumayan sudah membaik Cuma untuk perut masih di hari Setelah meminum Pertama sih baik-baik aja Cuma pas malam Jumlah pas malam Jumlah satuan lah Itu Pengen apa Kamar mandi Rasanya sekej Setelah itu Udah Tahunnya sih biasa-biasa aja Tapi siang berarti Sehari selasanya Langsung drop Dari 38 santri yang mengalami gijalah keracunan 9 santri kondisinya telah pulih Dan hanya diberikan obat Sementara 21 santri lainnya Masih mendapatkan penanganan medis darurat Di Masjid Bonpes setempat Sementara ini Masih dalam penanganan oleh Jumper yang Merawat BPD Dan ini masih menunggu Hasil nanti Pemeriksaan Tentunya nanti setelah Pemeriksaan Lanjutan Kondisinya Saat dibawa Saat ini Kondisi Hasil Kami tadi Tanyakan oleh Yang berjangkutan Dalam kondisi Mengalami Dehidrasi Diari Dan Sementara Segera dalam Presa penanganan Penanganan darurat Di Masjid Monpes setempat tersebut Sebagai langkah Observasi oleh Tim Medis Gabungan dari Dinas Kesehatan Dan PMI Kabupaten Tegal Jika diketahui Kondisi kesehatan Semakin memburuk Akan langsung Dilarikan ke rumah sakit Yuli Herdiato Kompas TV Tegal Saudara siswa Sebuah sekolah Dikenal Terpaksa diliburkan Pasalnya Sejumlah ruang kelas Mengalami kerusakan Akibat tertimpa Longsoran Rencananya Mereka akan bergantian Menempati lokal kelas Yang tidak rusak Secara bergantian Dengan kelas lainnya Sambil menunggu Ruang kelas yang rusak Diperbaiki Dua ruang kelas Yaitu kelas 4 dan 5 SD Negeri 2 Beringin Sari Kecamatan Sukorejo Kendal Terlihat rusak barat Setelah tertimpa talut Yang longsor Dengan tinggi kurang lebih 5 meter Dengan panjang Sekitar 20 meter Tembok kelas tersebut Roboh dan harus Segera diperbaiki Agar anak-anak Bisa belajar lagi Dengan tenang dan nyaman Anak-anak terpaksa Hari ini harus pulang Lebih awal Menyusul dua ruang kelas Mereka rusak parah Akibat tertimpa Wangsoran talut tersebut Sambil menunggu Perbaikan anak-anak Mulai besok pagi Harus belajar Pergantian masuk Dengan kelas lain Untuk anak kelas 1 Hingga kelas 3 Masuk pagi Hingga pukul 10 Sementara untuk Anak-anak kelas 4 5 dan 6 Masuk pukul 10 Hingga pukul 1 siang Menurut Kepala Sekolah Sudarto Dua tembok Ruang kelas 4 dan 5 ini Akan segera Dilakukan perbaikan Sehingga proses pelajar Mengajar di sekolah Yang dipimpinnya ini Tidak terganggu Tadi kan sudah masuk semua Karena ruangannya memang Sedang ada kerja pagi Maka hari ini Anak-anak memang saya pulangan Lebih awal Tapi untuk besok pagi Tetap berangkat biasa Untuk kelas 1 2, 3 Berangkatnya pagi Yang nomor 4, 5, 6 Agak siang Agak siang Sampai kapan Pak Kira-kira Pak Ya mungkin Perkiraannya mungkin Sekitar 1 minggu Pihak sekolah Juga akan berkoordinasi Dengan pihak Dinas Pendidikan Kendal Agar tidak menyalahi Aturan terkait Anggaran yang dikeluarkan Untuk perbaikan tembok Yang roboh tersebut Sebelum tembok Sekolah yang roboh ini Rampung perbaikannya Anak-anak tetap Masuk sekolah bergantian Namun jika perbaikan Tembok ini selesai Anak-anak Akan masuk sekolah Seperti biasanya Cabai kian lama Kian pedas Tak hanya rasanya Tapi harganya Seperti di sejumlah pasar Yang ada di Tegal Harga sejumlah jenis cabai Terus meningkat Para pedagang Berdali sedikitnya pasokan Menjadi sebab Naiknya harga Pantauan di pasar Bagi kota Tegal Jenis cabai yang mulai Perangkat naik Yang ini cabai merah Cabai keriting Dan cabai rawit merah Sebelumnya cabai merah Dijual Rp35.000 per kilogram Kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram Harga serupa Juga terjadi Pada jenis cabai keriting Kenaikan juga terjadi Pada jenis cabai rawit merah Yaitu dari Rp50.000 per kilogram Menjadi Rp60.000 per kilogram Naiknya harga Beberapa jenis cabai tersebut Karena pasokan dari petani lokal Mulai berkurang Pagi badiran dan cuaca buruk Sehingga banyak tanaman cabai yang rusak Menurut pedagang Akibat terjadinya kenaikan harga tersebut Hasil penjualan menjadi penurun Jika biasanya sehari dapat menjual Hingga 10 kilogram Kenaikannya separuh saja Kenaikannya harga cabai Biasanya karena cuaca masih Mengaruhi Stoknya sedikit Sudah berapa hari Mulai kenaikannya? Dua hari ini Naiknya lumayan Rp5.000 per kilogram Apa saja mbak yang naik? Yang naik cabai merah krete Cabai merah besar Sama rawit merah Lalu yang biasa beli banyak Jadi sedikit Kurangin yang udah biasa Dan cuaca banyak-banyak Dikurangin semua Rata-rata kenaikannya berapa? Apa harga? Naiknya berapa? Per kilonya Per kilonya naiknya ada yang Rp5.000 Ada yang Rp10.000 Sementara harga jenis cabai rawit hijau Rawit putih Dan cabai hijau Justru mengalami penurunan harga Cabai rawit hijau sebelumnya Per kilo mencapai Rp35.000 Kini turun menjadi Rp20.000 per kilogram Cabai rawit dari harga Rp25.000 per kilogram Menjadi Rp20.000 per kilogram Cabai hijau dari harga Rp20.000 per kilogram Kini menjadi Rp15.000 per kilogram Para pedagang di pasar pagi kota Tegal Kini mendapat pasukan dari luar daerah Yang di Jawa Timur Pedagang memperkirakan kenaikan akan kembali terjadi Hingga pasukan dapat kembali normal Kerajinan kaligrafi dari Kayu Jati Saksikan informasi selanjutnya Sesaat lagi Terima kasih telah menonton!